Pemirsa di bumi ini ada sekitar 375 ribu spesies tumbuhan yang telah ditemukan setiap harinya. Seluruh tanaman ini memiliki ukuran yang berbeda baik dari bentuk, warna, dan bahkan aromanya. Namun di antara sekian banyak tumbuhan itu ternyata ada yang mematikan. Bayangkan saja, tanaman itu mematikan bukan saja jika dikonsumsi, melainkan juga jika kita bersentuhan dengannya. Lalu tanaman apa saja yang mematikan itu? Dan bagaimana mungkin tanaman tersebut dapat melenyapkan nyawa makhluk lain? Berikut kami paparkan beberapa di antaranya, dan Anda dapat menilai sendiri warna yang paling berbahaya. Olehander, tanaman bunga ini adalah salah satu bunga yang sangat mematikan. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan nama bunga mentega. Sebutan ini berasal dari kata olean, yang dalam bahasa latif bermakna oil atau berminyak. Tanaman ini dikenal akan kemampuannya memproduksi minyak yang bisa memenuhi lahan sekitar tempatnya tumbuh. Selain itu, karena keindahannya, tanaman ini juga diketahui populer sebagai tanaman semak untuk kiasa. Tanaman bunga ini mempunyai tinggi 1,8 hingga 5,4 meter. Selanjutnya adalah tanaman bunga wolfsbane, yang juga dikenal tak kalah mematikan. Wolfsbane atau yang dikenal sebagai women's bane atau devil's helmet adalah genus tanaman berbunga milik keluarga Buttercup. Tanaman ini hidup di daerah pegunungan di belahan bumi utara. Akar tanaman ini mengandung racun alkaloid sedakonitid dalam jumlah yang sangat besar. Berbagai macam racun terkandung di seluruh bagian tanaman ini, seperti oleandrin dan nerin yang menyebabkan gangguan sistem saraf, gangguan pencarnaan, dan sistem kerja peredaran darah, di mana kesemua itu terjadi secara bersamaan. Selain tanaman bunga wolfsbane dan bunga oleander, tanaman rhododendron tak kalah mematikan. Tanaman rhododendron adalah salah satu tanaman yang sangat indah, berupa semak rimbun seperti pohon bercabang dengan bunga-bunga yang besar dan mencolok mata. Namun memiliki racun yang mematikan. Tanaman ini seringkali terlihat di daerah Pacific Northwest dan merupakan bunga resmi negara bagian Washington. Pada bunga oleander hanya dengan satu sentuhan dari tanaman ini, ternyata dapat menyebabkan kematian pada orang dewasa. Dan keracunan yang fatal akibat adanya pantak langsung dengan rantingnya, atau bunga, maupun buahnya. Tanaman ini mengandung sejumlah jenis racun meskipun telah dikeringkan, yaitu termasuk racun jenis stereoside, oleanderoside, saponins, dan kardiaglicoside. Zat-zat tersebut merupakan zat yang dapat menyebabkan perlambatan benyut jantung dan gagal jantung. Racun-racun itu terdapat pada semua bagian tanaman, namun umumnya terkonsentrasi pada bagian getah, yang tampilannya berwarna putih seperti susu. Jika memapar kulit manusia, getah ini bisa menghalangi saraf perangsang luar kulit manusia, sehingga menyebabkan kulit jadi kebas atau mati rasa. Meski tanaman ini berasal dari daerah Mediterania dan Asia, namun saat ini sedang menyebar ke seluruh dunia. Keracunan akibat tanaman ini juga diketahui kerap terjadi pada kuda dan hewan ternak lainnya. Sekali menginfeksi, oleander secara simultan menyerang sistem kesadaran, sistem syaraf jantung, dan sistem pencernaan. Sementara itu, jika pada bunga wolfsbane, korban akan mengalami gejala kehilangan kesadaran, tubuh bergetar, rasa sakit, koma, hingga kematian. Tak hanya itu, getahnya juga dapat menyebabkan iritasi kulit dan kebutan pada mata. Apabila racun ini tertelan, gejalanya seperti terbakar pada tungkai dan perut. Dan dalam dosis besar, racun ini dapat mengakibatkan kematian yang dapat terjadi dalam waktu 2 hingga 6 jam. Bahkan dosis sebanyak 20 mililiter cukup untuk membunuh seorang manusia dewasa. Di India, tercatatlah banyak kasus orang yang memakan biji wolfsbane yang ditumbuk untuk mencoba bunuh diri. Racun ini biasanya juga dioleskan di ujung tanah oleh orang Ainu di Jepang, sebagai racun untuk berburu. Sedangkan pada bunga rhododendron, semua bagian pada tanaman ini beracun. Keduanya mengandung dromeda toksit, yang dapat menyebabkan beberapa rasa sakit seperti kelesuan, depresi, pual dan muntah, kelumpuhan progresif, koma, hingga akhirnya kematian. Selain bunga mematikan, di muka bumi ini juga terdapat pohon-pohon. Ini adalah pohon yang dapat menyebabkan kematian. Tanaman pohon-pohon yang mematikan ini adalah English Yew. English Yew atau cemara Inggris atau Taksus Bacana adalah salah satu pohon mematikan di muka bumi. Pohon yang hijau rimbun ini umumnya ditemukan di Eropa. Oleh para ilmuwan, cemara ini dianggap sebagai pohon aneh, pasalnya seluruh bagiannya sangatlah beracun, kecuali pada kulit buahnya. Karena racunnya memabukan dan menyebabkan kelumpuhan, tanaman ini pernah digunakan untuk proses aborsi dan sering berakhir dengan kematian. Tak hanya pohon English Yew yang dikenal mematikan, di dunia ini juga ada satu pohon yang dianggap paling beracun dan berbahaya untuk kehidupan manusia, bahkan sampai masuk ke jenis record. Namanya pohon manchenil. Biasanya pohon jenis ini tumbuh di Bahama, Florida, dan Karibia. Sakit bahayanya, pohon tersebut sampai dipasangkan papan peringatan. Manchenil ini mengandung racun dalam berbagai level, sehingga manusia dihimbau untuk selalu menjaga jarak dengan pohon tersebut. Pada pohon English Yew, racun utamanya adalah Taksit atau pemicu serangan jantung. Racunnya beraksi cepat dan hingga kini tak ada penawarnya. Pada manusia, dosis mematikan dilaporkan antara 50 dan 100 gram. Kayu tumbuhan ini juga beracun. Bahkan beberapa pembuat busur tercatat telah banyak yang meninggal akibat pengolahan kayu dari pohon ini dalam kerajinan mereka. Sementara pada manchenil, tanaman yang memiliki buah mirip apel ini memang banyak menarik perhatian orang. Namun jika memakannya akan berakibat matal. Tak mengherankan jika buah itu disebut manzanita de la muerte, alias buah kematian oleh Christopher Columbus. Seorang konsultan radiologi, Nicholas Strickland, pernah menjadi korban racun pada buahnya yang ternyata memiliki rasa manis. Menurutnya racun itu awalnya terasa manis. Tapi lama-lama ada rasa pedas aneh di mulut yang lalu berkembang menjadi terbakar seperti tenggorokan dirobek dan sesak napas. Dampak negatifnya setelah Anda menelan buah itu, maka selama 2 jam Anda tak bisa menelan apapun. Dan dibutuhkan waktu selama 8 jam untuk kembali normal. Selain itu, getah putih susu yang ada di dalam batangnya juga sangat beracun. Setetes saja bisa menyebabkan kulit Anda lecet, dermatitis, bengkak, atau seperti luka bakar. Bahkan getah dari batang yang terbawa tetesan hujan pun juga dapat menyebabkan luka. Yang lebih membahayakannya lagi, asap dari bagian manchenil yang terbakar bahkan juga bisa menyebabkan kebutaan sementara hingga permanen. Tidak pemeriksa, tanda manakah yang menurut Anda paling mematikan di dunia? Tidak pemeriksa, tanda manakah yang menurut Anda paling mematikan di dunia? Tidak pemeriksa, tanda manakah yang menurut Anda paling mematikan di dunia?